selamat menikmati selamat menikmati film Finding Nemo yang mulai dirilis tahun 2003 yang silam dan sempat ada sequel keduanya Finding Dory jadi semakin membuat ikan indah ini menjadi semakin populer oke disini ikan Nemo itu sebenarnya ada dua jenis yang ada yaitu yang pertama adalah apiprion ocellaris atau Nemo biasa kemudian apiprion perkula atau Nemo biak bisa kita lihat di gambar sini perbedaannya ada beberapa perbedaan diantaranya adalah kalau apiprion perkula atau Nemo biak itu warnanya lebih cenderung gelap juga ada spesimen yang berwarna hitam kemudian warnanya lebih tegas warna warna hitamnya lebih tegas dibanding yang perkula dalam video ini kita samakan aja antara ekula dan ocellaris kita sebut saja Nemo karena mereka juga bisa saling kawinnya untuk menghasilkan beberapa varian yang beberapa varian yang kadang-kadang kita temukan di pasaran dengan corak dan beragam warna yang unik dibanding dengan aslinya idealnya adalah memelihara ikan Nemo itu kita harus menyiapkan tempat host mereka yaitu anemon ya yang paling sesuai adalah anemon jika tidak dia bisa akan mengganggu seperti ini mengganggu jenis-jenis koral yang lain sehingga lebih dapat merusak dari koral itu sendiri ini dia disewa ya ikan Nemo menyukai host mereka berupa anemon itu dengan sting yang kuat ya yang sering ada di pasaran adalah anemon klon dan juga anemon karpet jadi jika dalam satu akuarium ada anemon karpet maupun kemudian ada lagi anemon yang lain seperti anemon susu atau anemon yang lain dia pasti akan lebih memilih anemon karpet sebagai host mereka beda dengan jenis lain seperti polimas dia bisa hinggap dan suka di tinggal di anemon apapun ya seperti balong maupun polimas kalau Nemo dia lebih spesifik lebih menyukai anemon karpet maupun anemon klon itu sendiri ikan Nemo cenderung mudah untuk dipelihara karena dia dengan mudah dia dapat menerima berbagai makanan yang kita buat dan berikan kepada dia ya mungkin ketika kita membeli ikan Nemo mungkin sekitar dua atau tiga hari saja dia bisa dapat menerima makanan buatan maupun dan bahkan hidup yang kita berikan seringkali ikan Nemo juga sering disebutkan dalam daftar ikan yang mudah untuk dipelihara dan ikan yang yang akan direkomendasikan oleh pedagang maupun para river untuk dipelihara untuk pemula ya teman-teman ya dalam satu akuarium dalam satu ekosistem kita bisa memelihara beberapa jenis Nemo tapi kalau bisa memiliki spesial luas dan kita siapkan juga untuk anemonnya sehingga dia host tidak saling yang mengganggu antara beberapa jenis itu sedikit saran dari saya jika kita ingin memelihara Nemo lebih dari satu bisa dua tiga atau lebih jadi pilihlah ikan Nemo yang memiliki ukuran dengan berbagai ukuran sehingga tidak ada yang yang ukurannya hampir mirip ya jadi misalnya kita beli Nemo satu ukuran L kemudian M dua ekor kemudian S nya tiga ekor jadi total ada enam ekor itu biasanya tidak masalah karena ada hirarki dalam Nemo sendiri ya dalam dunia Nemo sendiri biasanya untuk menentukan siapa yang dominan siapa yang menjadi alfanya dalam satu koloni itu Oh ya buat teman-teman ikan Nemo itu adalah ikan asli ikan laut ya bukan ikan payau atau ikan tawar malahan sehingga bisa dikatakan itu hoax atau bohong atau sesuatu hal yang mustahil jika ada yang bilang ada Nemo ikan tawar Nemo bisa hidup di air tawar itu adalah bohong ya saya tidak pernah mendengar langsung atau melihat langsung tapi kalau dengar cerita atau berita itu sering itu di Jakarta atau pasar-pasar tradisional pasar ikannya tradisional menyatakan bahwa ada ikan Nemo menjual ikan Nemo dengan yang sudah bisa hidup di air tawar jadi itu adalah bohong belaka idealnya ikan Yes laut termasuk Nemo itu bisa bertahan di 1.022 sampai dengan 1.025 sampai 26 spesifik graffiti ya jadi itu adalah idealnya tapi jika kita paksakan untuk turun sampai dengan 1.008 itu adalah ambang maksimal ikan Nemo dan ikan-ikan hias laut yang lain itu bisa bertahan mungkin karena situasi tertentu seperti pengobatan yang menggunakan hiposaliniti ya ikan Nemo termasuk ikan yang cinta damai untuk dicampur dengan ikan-ikan hias yang lain itu sangat tidak masalah dan mungkin cenderung untuk teritorial ketika ada invasi dari jenis Nemo lain atau rebutan dominan yang seperti saya jelaskan sebelumnya mungkin itu saja sedikit data dan fakta yang bisa saya sampaikan tentang Nemo atau clone fish atau ikan badut ya semoga bermanfaat tetap semangat untuk bermain kakurim laut sukses untuk semua sampai ketemu di video saya berikutnya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye bye bye